Intro Hai hai hai, balik lagi di keluarga Ardi Ini masih gelap banget kok kita udah mau jalan-jalan sih Kita kira-kira mau kemana ya? Kita mau road trip lagi nih ke Bali Iya jadi buat yang udah ngikutin keluarga Ardi pasti tau dong 6 bulan yang lalu kita baru aja road trip dari Bali Dan sekarang 6 bulan kemudian kita memutuskan untuk road trip lagi ke Bali Ini kayaknya ada rasa-rasa nagihnya gitu ya Ternyata road trip tuh seru banget dan mumpung lagi libur sekolah Terus baba juga ada seminar nih di Bali Akhirnya kita ngikut deh ke Bali, kita ngintilin baba nih ke Bali Kita berangkat dari daerah Bintaro jam 4 dini hari atau jam 4 pagi Karena kita berangkatnya ini di hari minggu, kita gak khawatir bakal kejebak macet di Toljor Karena hari minggu tuh Toljor biasanya sepi dan gak macet Nah gak seperti road trip ke Bali yang pertama, itu kita sempat susah tidur loh sehari sebelumnya dan bangun kecepatan Kali ini malam sebelumnya kita tidur dengan cukup dan bangun dalam kondisi yang fresh banget Mungkin karena udah kebayang ya perjalanannya akan seperti apa Tapi tetep dong loading barang-barang ke mobil harus dilakukan malam hari Supaya pas pagi-paginya itu kita tinggal bangun, mandi, dan berangkat Nah ini kita udah mau masuk ke jalan layang MBZ Oh ya kali ini kita gak rempong soal bawaan lagi Kita udah mengurangi bawaan, jadi kita gak bawa rice cooker lagi Karena pas kita berangkat ini kan covid angka hariannya udah turun ya rendah Jadi kita udah lebih berani buat jajan-jajan di luar Jadi udah deh gak usah bawa rice cooker Tapi tetep ya kita bawa galon Karena takutnya kalau kita di mobil lama gak kerasa aus eh kita dehidrasi Jadi kita harus selalu mencukupi kebutuhan cairan walaupun kita di mobil dan duduk aja Sebenernya untuk road trip syaratnya tuh cuma dua Pertama kondisi badan kita tuh harus fit banget Yang kedua kondisi mobilnya juga harus dalam kondisi yang fit Nah untuk tau kondisi mobil kita fit atau enggak Kalau bisa melakukan pengecekan dua minggu sebelumnya ya Mau tau apa aja yang kita cek sebelum road trip ini? Nah ini dia Mobil yang kita pake untuk road trip ini adalah Chevrolet Captiva FL1 Ini tuh merek yang udah keluar dari pasar Indonesia Jadi udah gak ada bengkel resminya lagi Untungnya di Jakarta ini kita gak kesulitan menemukan bengkel spesialisnya Seperti bengkel Omega Motor ini Nah ini tuh bengkel yang sering banget diomongin sama komunitas Chevrolet Captiva Ini tuh Pak Johan Nah ini Pak Johan ini baik banget deh Dia itu ownernya Omega Motor Nah dia tuh turun tangan langsung untuk nyari tau sumber masalah yang ada di mobil kita Jadi kita tuh tinggal ceritain aja keluhan mobil kita selama ini apa Nanti dia bantu cari masalahnya apa Nah di bengkel ini kita ganti karet stabil dan kabel metiknya Setelah ketemu masalahnya baru nanti yang ngerjain montir-montirnya Setelah dari bengkel spesialis kita juga ke bengkel ban untuk mengganti 4 ban sekaligus Karena memang usia bannya kebeneran udah 5 tahun Sebenernya yang lama masih tebel juga sih Cuman mulai ada retak-retak halus Jadi kata Pak Suami supaya lebih aman yaudah kita ganti aja ya Ban yang kita gunakan merknya GT Radial Safero SUV Untuk ban depannya ukurannya 225-65-17 Sementara yang belakang ukurannya 235-65-17 Memang ukurannya sengaja dibedain seperti ini Sebagai kompromi antara efisiensi BBM dan kestabilan pengendaraannya Nah terakhir yang ini nih yang sering terlewatkan di bengkel ban Jangan lupa juga ya untuk mengencangkan baut di keempat ban tadi Dengan menggunakan kunci torsi Supaya kekuatan bannya dapat dikunci dengan tekanan yang merata Terakhir kita juga ganti oli sekaligus filter-filternya Filter solar, filter udara, sama filter olinya Balik lagi ke jalanan Nah kalau kalian dengerin tadi aku ngobrolin tentang mobil Pasti kalian berpikir bahwa wah keren banget ya Banyak ngerti banget soal mobil Tenang guys Aku masih ibu-ibu biasa yang sebenarnya gak ngerti tentang mobil Itu semua tadi dibisikin sama pak suami Jadi untuk nambah informasi aja buat kalian Supaya kalian yang mau road trip bisa lebih mateng lagi gitu persiapannya Nah ini kira-kira kita lagi ada di Karawang Tadi kita juga sempet berhenti sebentar di rest area Buat sholat subuh dan ke toilet Untuk road trip kali ini kita mengambil rute yang berbeda Dari yang pertama yaitu kita melewati jalur utara Pulau Jawa Jadi dari Surabaya langsung ke Probolinggo Nah nanti sampai di Probolinggo kita rencananya akan menginap satu malam Dan besoknya lanjut lagi ke Banyuwangi Melalui Besuki, Situbondo, Bajulmati, terakhir Banyuwangi Kalau kalian mau road trip juga ke Bali Rasanya Probolinggo adalah tempat yang paling cocok untuk beristirahat Karena jalur tol terakhir Trans Jawa ini berakhirnya di Probolinggo Setelah kota Probolinggo akan ada jalur non-tol Jadi karena Probolinggo letaknya juga di tengah dan jaraknya gak jauh lagi dari Banyuwangi Ini adalah kota yang pas untuk beristirahat Enaknya berangkat sebelum subuh Kita bisa menyaksikan perubahan langit yang tadinya gelap Sampai matahari perlahan bersinar Kayak disini nih Warna langitnya menjadi keemasan Ini cantik banget Nah ini kita udah nyampe di gerbang tol Palimanan Nah buat temen-temen yang pengen tau berapa kira-kira biaya tol Dan juga konsumsi BBM yang habis untuk road trip Jakarta-Bali ini Nanti akan kita kasih semuanya di akhir Jadi nonton sampai akhir ya Dari cerah tiba-tiba cuacanya berganti menjadi hujan Untungnya kita udah mengusap bagian kaca mobil dengan water repellent Jadi liat deh kalian bisa liat disini Airnya itu gak mau nempel Dia seolah-olah lari ya Kayak ada efek air yang jatuh di daun talus Jadi dia gak mau nempel Nah ini penting banget untuk kejelasan kita melihat jalan pada saat hujan Ini demi keamanan juga Jadi kalau kalian mau pergi road trip Ada baiknya kaca mobilnya itu diolesi dulu dengan water repellent Supaya aman pada saat hujan Nah sekarang udah di kilometer 217 jam 7.16 waktu Indonesia bagian Barat Cuacanya juga udah cerah lagi nih Nah ini kita lagi di Cipali Waktu 6 bulan yang lalu Waktu kita road trip yang pertama Jalan tol Cipali ini menurut kita Kualitas jalannya yang paling gak bagus Karena banyak banget jalan yang keriting bahkan berlubang besar Tapi sekarang liat deh Nah ini lagi banyak perbaikan jalan nih Jadi Alhamdulillah banget Kalau jalan tol di daerah Cipali ini akhirnya diperbaiki Mudah-mudahan nanti pas kalian road trip lewat sini Jalannya udah mulus lagi ya Biar nyetirnya makin enak Nah satu lagi yang membedakan road trip pertama dan yang kedua Yang kedua ini udah ada speed camera di jalan tol Jadi dengan maksimum batas kecepatan kan 100 km per jam Nah kalau menurut kita di jalan tol trans jawa 100 km per jam tuh agak apa ya Agak terlalu pelan gak sih Kayak jadi lama gitu loh Tapi ya balik lagi ya Mungkin ini kan demi safety ya Jadi kita ikutin aja ya Sebenernya walaupun kadang-kadang suka kelepasan di 120 sih Ini kayaknya tinggal tunggu Ada surat cinta nih pulang-pulang di email Kalau melanggar batas kecepatan Sebenernya enak itu kayak di Malaysia Jadi kita pernah road trip di Malaysia dari Kuala Lumpur ke Penang Jadi banyak juga speed kameranya di sana Cuman sebelum speed camera selalu ada rambu peringatan Yang ngasih tau kalau di depan bakal ada speed camera Jadi pas ada rambu itu kita udah otomatis memelankan kendaraan Udah otomatis memelankan speed kendaraan kita Sekarang udah di kilometer 382 Waktu juga sudah menunjukkan jam 9 Ini kita ada di jembatan Kalikuto Yang menandakan kita udah di daerah Batang Kendal Nah disini kita road tripnya yang nyetir itu cuman Baba sendiri Jadi kita gak gantian sama sekali Makanya setiap 3 jam itu kita berhenti buat istirahat Dan merefresh lagi tenaga Baba sebagai supirnya Dan juga mobilnya Karena mobilnya perlu istirahat juga nih Supaya mesinnya dingin Nah ini kita udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung Nah disini kita mulai ngetap nih Mulai bayar Nanti info tarif tolnya ada di belakang ya 4 jam 58 menit lagi Semangat Bentar lagi sampai Probolingo Tempat peristirahatan pertama kita Gak nyangka deh Udah setengah jalan Kalau kalian lagi road trip Biasanya ngapain sih? Kalau kita biasanya tuh ngobrol Atau gak ngemil Atau gak lagi gabut banget Karokean bareng-bareng Atau enggak ya nonton film Kalau kalian kira-kira ngapain aja Pas lagi di jalan? Mantap Nanti capek nih Nanti ngapain? Nonton Nonton apa? Nonton Youtube Download Pinter kan anaknya? Jadi sebelum pergi dia udah downloadin semua tuh video-video di Youtube Biar nanti di jalan gak makan kuota mobile data lagi Jadi ternyata emang road trip itu meningkatkan bonding Antar anggota road trip ya Karena Ya mau gimana lagi? Kita selama berjam-jam terjebak di satu mobil Dengan orang yang sama Mau gak mau Bondingnya pasti meningkat ya Sampai juga kita di gerbang tol Banyumani Nah satu lagi ini Tips buat kalian yang mau road trip Jakarta-Bali Pastikan dulu saldo e-tollnya kalian tuh minimal udah ada 1 juta Karena biaya tol Jakarta Prabolinggo aja udah 850 ribuan loh Sisanya ya bisa buat tol dalam kota Atau jajan-jajan kopi deh Sampai kita nih ya Udah ada signature-nya sendiri-sendiri nih Kalau bunda paling suka Berhenti di Indomaret itu jajannya pasti onigiri Kalau rafa dia pasti minta beliinnya hydrococo Nah kalau baba udah pasti Mintanya kopi poin Indomaret Sampai udah hafal deh kesukaannya masing-masing By the way ini kok kita jadi ngomongin Indomaret ya Kayak kita di-endorse gitu loh Padahal enggak ya Ini cuman ya mana lagi sih Minimarket yang kita jumpain setiap 100 meter sekali Kalau enggak alfa ya Indomaret Ya tapi kalau alfa atau Indomaret mau endorse beneran Kita enggak nolak sih Lihat deh warna langitnya kali ini Cantik banget ya Ini warnanya birunya cerah banget Awannya juga cantik banget nih bentuknya Terus di belakang itu ada gunung Ini gunung apa ya kira-kira Yang jelas ini kita udah di daerah Semarang Menuju Salatiga Kalau Salatiga mah bener 7 Ini Salatiga Kaget gak sih tiba-tiba ada suara baba Dan tetep lho baba dengan jokes bapak-bapaknya ya Salatiga bener 7 Udah deh daripada semakin gak jelas Ini narasinya jokesnya juga makin jayu Mendingan kita lihat pemandangan yang ada di depan aja Ini makin cakep banget nih Oh iya mau sharing lagi nih pengalaman road trip kali ini Jauh lebih gampang daripada road trip yang pertama Karena di road trip yang kedua ini Kita udah gak mesti melakukan tes swab atau PCR lagi Untuk masuk pelabuhan Mudah-mudahan angka harian covid terus turun ya Walaupun ini lagi musim liburan abis lebaran kemarin Sehingga kita bisa jalan-jalan tanpa harus PCR-PCR atau swab-swab lagi deh Kita juga kebantu banget nyetir pake fitur cruise control Jadi bisa sambil istirahat juga kakinya tinggal fokus di setirnya aja biar lurus Dan ini udah di jalan tol Solo menuju Surabaya Ini kalo menurut kita adalah jalan tol yang paling sepi Ini keliatan kan Dan ini tuh bentuknya lurus-lurus aja gitu Jadi harus ekstra hati-hati Karena disini pasti ngantuk banget deh di daerah-daerah sini Jadi mendingan kalo udah ngantuk langsung minum kopi atau istirahat Daerah ini juga jadi titik jenuh kan Setelah kita nyetir seharian tadi dari Jakarta menuju Surabaya Ini tuh titik jenuhnya Jadi hati-hati selalu ya temen-temen Nah di tengah jalan kita tiba-tiba ketemu mobil VW Kombi Wah keren banget nih Ini kira-kira mobil VW Kombi tahun berapa ya Jadi buat kalian yang mau road trip Asal orangnya sehat, mobilnya sehat Udah deh mendingan langsung aja cus berangkat Gak usah banyak dipikir-pikir nanti gimana, gimana, gimana Ternyata gak semenyeramkan itu loh road trip itu Malah nanti di mobil tuh ngerasanya lebih fun gitu Karena kita bisa sambil ngobrol Bisa heart to heart juga Selama ini misalnya sama pak suami Ketemunya cuma malam doang Atau jarang ngobrol Nah inilah saatnya Quality time bersama dengan keluarga Apalagi nih kemarin bulan Mei Juni Ini tiket pesawat lagi Waduh gila-gilaan banget mahalnya Aduh pusing deh Daripada pusing-pusing mendingan road trip aja Yang deket-deket dulu Kalo memang masih takut ke Bali Mungkin bisa coba ke Semarang, ke Jogja Makin jauh, makin jauh Akhirnya kan nyampe juga tuh ke Bali Atau bahkan bisa sampe ke Lombok Atau mungkin ke Sumatra Jadi mencoba adventure baru Itu kayaknya Wah Beda deh rasanya Cobain deh Akhirnya nyampe juga di gerbang tol Probolinggo Barat Ini adalah gerbang tol terakhir kita Sebelum nyampe hotel buat istirahat Rasanya ya badan udah mulai pegal-pegal nih Pantat juga udah mulai gak enak ya Udah pengen cepet-cepet lurusin kaki Untungnya hotel yang kita pilih ini Jaraknya tuh cuman 15 menit aja Dari gerbang tol tadi Nah ini udah ada sign Selamat datang di kota Probolinggo Nah ini udah tinggal dikit lagi nih Letak hotelnya tuh emang strategis banget Makanya kita pilih hotel ini Sebagai tempat peristirahatan kita pertama Jadi total perjalanan dari Bintaro ke Probolinggo itu 12 jam Karena tadi kita berangkat jam 4 pagi Sampainya pas jam 4 sore Kalo menurut Google Maps Sebenernya itu cuman 10 jam setengah aja Cuman karena kita istirahat Terus ke toilet Jadi total perjalanannya adalah 12 jam Nah ini dia hotelnya Namanya Bromo Park Hotel Hotel ini mulai beroperasi pada tahun 2016 Beberapa tahun sebelum exit tol Probolinggo itu dibuka Emang gitu ya Kalo jadi pengusaha tuh Memang naluri bisnisnya harus aja menangkap peluang Gerbang tol belum ada aja Dia udah bangun hotel loh Nah ini Rafa masih bisa joget-joget ya Tandanya dia gak begitu kecapean ini sebenernya Masih aktif banget bun Ya udah deh langsung aja kita menuju ke kamarnya Jadi untuk hotel persinggahan ini sebenernya bagus banget ya Jadi termasuk ke bintang 3 ya Ini kita juga udah mulai kelaperan Jadi kita langsung order makanan di Ojek Online Buat dimakan di hotel Karena udah gak pengen keluar kamar lagi Nah ini dia kamarnya Kamarnya harganya Rp 623.000 Kita ambil yang tipenya superior double bed Dan yang pake breakfast Kamar mandinya juga bagus dan bersih ya Terawat Itu sih yang paling penting tuh kamar mandinya emang Ya kita istirahat dulu Udah keesokan harinya Kita lanjut Cus Lanjut perjalanan Ini jam 7 lewat 7 Kita udah berangkat dari hotel Karena pengen nyampe Bali nya gak terlalu sore Jadi tadi abis breakfast Kita siap-siap Terus langsung Cus Berangkat Tadi juga breakfastnya enak banget Marah di Bromo Park Hotel itu Pokoknya menu-menunya tuh worth it banget deh Dan tadi karena Rafa udah di atas 8 tahun Jadi dia nambah Dan nambah bayarnya itu cuman Rp 50.000 aja Wah pokoknya Sarapannya memuaskan Selanjutnya kita akan langsung menuju ke Ketapang di Banyuwangi Perjalanannya 4 jam 56 menit Nah disinilah tantangan sebenarnya baru kerasa Karena kita akan melewati 183 km Dengan jalan biasa alias non-tol Nah ini kenapa dibilang baru berasa Karena disini banyak banget Truck-truck dan bus Serta sepeda motor Jadi kita harus pinter Nyalip-nyalipnya Belum lagi Kejalanannya juga belok-belok Dan agak sempit Jadi kalau kata Baba sih Lebih capek nyetir 4 jam Yang hampir 5 jam ini Dibandingkan nyetir 12 jam kemarin Oh iya di jalan ini juga nanti Kan jalannya tuh banyak Belok-belokannya gitu Nah setiap disini Ini pasti Rafa ngeluh pusing nih Jadi kita Kita udah tau nih Setiap mau jalan ke Banyuwangi Ke Ketapang Ini Rafa suka ngeluh pusing Karena memang jalannya agak berkelok-kelok Walaupun pemandangannya Gak bisa dipungkiri ya Ini indah banget Jadi kita jalan Di sepanjang Kiri kita tuh Laut Kita bener-bener Menelusuri Pantai utara Pulau Jawa Nah disini Kita juga Mulai beli tiket nih Sengaja beli tiketnya tuh Pas di jalan Udah mau nyampe Ke pelabuhan Ketapang Ini buat info juga Buat kalian Beli tiketnya itu Kalau bisa Pas udah mau nyampe aja Deket-deket tempat Kita mau nyampe Baru beli tiket Karena tiketnya itu Tiket penyebrangan Bisa dipake kecepetan Tapi kalau udah Lewat waktu yang kita tentukan Tiketnya angus Kita harus beli lagi Ini pengalaman kita Pas pulang kemarin nih Kita udah beli Dari jauh-jauh hari Ternyata di jalannya macet Pas nyampe pelabuhan Tiket kita udah Expired Atau kadaluarsa Akhirnya terpaksa Kita beli tiket baru lagi Di pelabuhan Jadi kalau mau beli tiket Itu deket-deket Udah mau nyampe pelabuhan aja Jangan jauh-jauh hari ya Dan karena sekarang Udah gak ada lagi Syarat PCR Ataupun antigen Langsung nanti Penunjukan tiket Dan proses masuk ke kapal Itu semuanya dilakukan Dari mobil Kita gak perlu turun sama sekali Nah ini di deket Taman Nasional Baluran Tepatnya di Jalan Raya Banyuwangi, Situbondo Disini sering banget Ada orang yang lagi Memperbaiki jalan Tapi mereka malah Ngeblok jalan satunya Dengan memarkirkan Truk-truknya Dan juga Menutupi dengan Pohon-pohon gitu Sambil minta sumbangan Nah kalau menurut kita Ini gak perlu banget ya Malah jadi bikin macet gak sih Ini kita udah 4 kali Lewat daerah sana Selalu seperti itu loh Selalu aja Ada yang lagi Perbaiki jalan Nutupin jalan Lalu minta sumbangan Pengalaman kalian Gitu juga gak sih Pas lewat sini Selalu ada yang minta sumbangan Nah Alhamdulillah Kita udah nyampe nih Di pelabuhan Ketapang Banyuwangi Tadi tiketnya juga Udah dibeli Dan kita disini Gak perlu lagi Menunjukkan Hasil tes Swap Atau PCR ya Jadi sekarang udah bebas Nah dulu disini Ada Pemeriksaan Peduli lindungi nih Tapi sekarang udah di skip Langsung masuk aja Mengikuti jalur mobil Nah tiketnya tadi Kita beli di Websitenya Verizy Jadi dia memang Tidak ada pembelian Offline Atau pembelian Tunai di tempat ya Tapi melalui Website Atau aplikasi Verizy Nah tadi kita tuh Bayarnya 182.500 Ini tuh dihitungnya Per mobil ya Jadi kalau kalian Satu mobil Dalemnya ada 6 orang Bayarnya juga tetep sama 182.500 juga Nah yang membedakan adalah Jenis mobilnya Termasuk golongan apa Kalau truk Sama mobil biasa Atau bus Pastinya Bayarnya juga berbeda Nah ini kita nanti Tinggal ngikutin Jalur yang udah disediain aja Nanti juga banyak Yang ngarahin Kita harus kemana Nah ini bagus ya Jalannya tuh Disebelahnya langsung Lautan Nah ini disini Diperiksa lagi Tiketnya Apa udah sesuai Dengan orang-orang Yang ada di dalamnya Dan jenis kendaraannya Terus Ya udah Kita tinggal Parkir masuk Kedalam kapal Nah ini jembatannya Menuju langsung Ke kapalnya Ini pas banget nih Pas kita datang Kapalnya tuh udah penuh Tinggal beberapa mobil lagi Jadi kita gak lama deh Nunggunya Tinggal tunggu sebentar Terus kapalnya Langsung jalan Kapal ini juga Ada setiap Satu jam sekali ya Jadi jangan khawatir Karena kapalnya banyak Jadi kita gak usah Takut ketinggalan kapal Nanti kita juga Boleh pilih nih Mau diem di mobil Atau mau turun Dan naik ke atas kapal Sambil menunggu Kapalnya nyebrang Nah kita memutuskan Buat turun aja Dari mobil Untuk merubah suasana Sekalian lurusin kaki Gitu ya Nah ini dalam kapalnya Seperti ini Jadi sebenernya Tiap kapal tuh beda-beda Ini kebeneran kita dapet Kapal yang agak besar Beda sama kapal Yang waktu kita ke Bali Pertama kali Itu agak kecil Di kapal ini Juga ada Jasa refleksi Dan jual Makanannya Kayak pop mie Dan ini tadi Aku di bawah Beli Nasi Nasi bungkus gitu Pengen nyobain Kayak apa sih Karena udah agak lapar juga Eh ternyata Tinggal satu Yang isinya telur Dalamnya tuh Cuma nasi putih Pake mie yang dikit banget Sama telur dadar Kayak cuman seperempatnya Doang gitu Wow Double karbon nih kayaknya Kapalnya udah mulai Berangkat Kita mulai jalan Dan Jalan-jalan Sebentar keluar Ini Pemandangan di luar Seperti ini Banyak juga yang memilih Buat duduknya di luar Soalnya bisa sambil Lihat laut Terus Kalau di luar kan Bisa ngerokok ya Nah ini di dalam Keadaannya seperti ini Nggak begitu rame sih Sebenarnya Cenderung agak sepi ya Nah ini Kita ketemu ada Skocci nya Terus jangan khawatir juga Di kapal ini Tersedia banyak toilet ya Karena masih lapar Dan pengen yang segar-segar Kita keluar Disini ada Kayak warung gitu Dia itu Jual kopi Minuman ringan Makanan ringan Dan juga pop mie Aku order satu pop mie Buat sharing Berdua sama Rafa Sambil nunggu Kapalnya Mau berlabuh Berlabuh kemana? Berlabuh ke hatimu Aduh Mulai garing lagi Ya Allah Aduh Memang makan pop mie Di tempat kayak gini Ini enak ya Kerasanya lebih enak Nah ini Nggak kerasa Tiba-tiba Kapalnya Udah sampai Terus kita udah balik lagi Ke mobil Dan ini lagi Ngantri mau keluar Tuh Keluar mobil satu-satu Sesuai urutan yang paling depan dulu Dan Yeay Kita udah sampai Bali Yeay 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 Jam 2.12 Waktu Indonesia bagian tengah Kita sampai juga di Bali Untuk yang kedua kalinya Road trip Duh Bangga deh rasanya Sama diri sendiri Bisa kuat Jalan darat ke Bali Nah ini Udah beda ya Suasana pelabuhannya tuh Udah ada suasana-suasana Bali Banyak gapura-gapuranya Terus disini Ada pemeriksaan KTP Cuman Kita Nggak disuruh turun Cuman diminta Liatin KTPnya aja Sama nggak Cocok nggak Abis itu Lanjut lagi deh Udah dari situ Kita tinggal ikutin jalan Dan nggak ada pemeriksaan Apapun lagi Nah ini kita udah mau keluar Dan Ini bukan pemeriksaan nih Kita cuma disuruh Bayar karcis Berapa ya Rp2.000 Apa Rp5.000 ya Lupa juga sih Pokoknya murah deh Di bawah Rp5.000 gitu Nah ini udah tinggal keluar dari Pelabuhan Lanjut Kita mau ke hotel Keluar dari pelabuhan ini Sebenernya ada dua jalur Yang bisa kita pilih Yaitu jalur utara Dan jalur selatan Buat yang mau Nginapnya di daerah Seminyak Daerah Kuta Itu bisa ngambil Jalur selatan Tapi kalau mau ke daerah utara Kita ngambilnya jalur utara Disini Kami memutuskan Untuk nginapnya Di daerah Lovina Karena Nggak terlalu jauh Dari pelabuhan Kita kan udah pengen Cepet-cepet istirahat nih Jadi udah deh Kita nginapin daerah Lovina aja Nanti dari daerah Lovina Lewat utara Terus kita ke tengah Ke daerah Ubud Baru lanjut lagi Ke selatan Jadi Memang akan Berpindah-pindah hotel Daerah Lovina Kita pilih Karena suasananya Tenang Terus Hotelnya juga Berbatasan dengan pantai Jadi pantainya juga Dapet Walaupun di daerah utara ini Pantainya Nggak ada yang Pasirnya putih ya Rata-rata sih Pasirnya hitam Tapi pantainya juga Cantik dan tenang Disini juga Kalian bisa Snorkeling Bisa Lihat lumba-lumba Tapi karena kita Udah pernah Lihat lumba-lumba Kita nggak pengen Lihat lumba-lumba lagi Ini dia persimpangan Ini kalau kalian lurus Ke daerah selatan Kalau ke kiri Itu adalah Ke daerah utara Nah jalannya Yang di daerah utara ini Jauh lebih sepi Menurut kita ya Karena Kayak bus Truck dan mobil-mobil Itu kayak lebih ramai Yang ke arah selatan Di sana Memang ada sih Truck-truck juga Cuman lebih sepi deh Dan jalannya sama-sama Bagus asfalnya Lihat tuh Mulus Banget cakep deh Hotel yang kita tuju Di Lovina itu Namanya Lovina Beach Club And Resort Jaraknya Hanya sekitar 1 jam 49 menit Dari pelabuhan Gilimanuk Nggak terlalu jauh ya Jadi bisa cepat Sampai Dan cepat istirahat juga Kalau ke daerah Seminyak Seberapa jauh sih Dari Gilimanuk Nah kalau daerah Seminyak itu 3 jam 22 menit Dan kalau ke daerah Nusa 2 Jembaran tuh Bisa sekitar 3 jam 49 menit Dari Gilimanuk Dan jalanan Lebih ramai ya Lebih padat Nah ini cantik banget Ini Ya ampun Kita tuh sampe Pengen berhenti loh Disini Ini cakep banget Ini pantai apa ya Namanya Ada yang tau gak Ini namanya pantai apa Di pinggir jalan juga Banyak yang jual Ini nanti Kayak Es kelapa Gitu Buat Buat nikmatin Pemandangan disini Nah ini nih Di kiri-kirinya ini Kita bisa berhenti Buat makan Istirahat Tuh ada pura juga Yang paling penting Dari perjalanan road trip itu Kita sehat-sehat Nah jadi ini Kondisinya bertiga Sehat-sehat itu Udah alhamdulillah banget Dan Kita juga udah Wanti-wanti sih Ke Rafa Terutama Kalau perjalanan road trip ini Bakal banyak kejadian Yang tidak terduga Walaupun kita udah berusaha Semaksimal mungkin Buat preparation ya Cuman kan pasti Kayak ada aja Dan itu Kita gak boleh ngeluh Kita harus Jalanin aja Dan ikhlasin aja Apapun yang terjadi Nah ini kita udah ada Di Lovina Ini di Seririt Udah bentar lagi Kita bakal Nyampe ke hotel Nih Tiba-tiba mendung Dan gerimis Tapi kayaknya Ini cuma sebentar sih Hujannya Nah ini nih Ini jalan menuju hotel Hotelnya kita tiba-tiba Disuruh belok Ke kiri Dan langsung ada Kayak jalan setapak Puffing block gitu Di kanan kirinya Sawah Ini agak kaget juga sih Jujur Cuman Yaudah Kita jalan aja Orang Memang gak ada jalan lain Jadi mau gak mau Kita lewatin jalan ini Ini kalau ada mobil papasan Gak ngerti deh Gimana ya Menarik sih hotelnya Ini kayak dia tuh Di tengah sawah gitu Nah ini parkirannya Kita langsung aja Cari parkir Nah tadi udah check-in Dan ini adalah lobby hotelnya Lucu ya Lobbynya tuh kayak outdoor Jadi Lebih terbuka gitu Nah itu sawahnya keliatan Nah ini kamar-kamarnya Kita lagi jalan menuju Ke kamar kita Kita cari kamarnya Jadi ada tipe-tipenya juga Ini dia kamarnya Jadi ada kayak gerbangnya Kita tinggal buka Terus ada terasnya Jadi bisa ngopi-ngopi di luar Kayak apa ya kamarnya Nah ini dia Nomornya 212 Ini kayak nomor cantik ya Ini dia Nah ini kita pesen kamar yang tipenya Premier Luasnya 39 meter persegi Udah dapet breakfast juga Harganya di 622 ribu saja Kita pesen melalui Agoda Nah kamar mandinya Kayak ada ruangan lagi Masuk Dan dia terpisah Shower area dan toiletnya Nah yang sebelah kiri Ini shower area-nya Showernya juga keren banget Ada yang tipe air hujannya Jadi ada 2 jenis shower Ada yang air hujan Sama yang dipegang Seperti biasa Nah kita lihat Toiletnya seperti apa Ya standar ya Hai Akhirnya kita udah nyampe Di Lovina Kali ini kita nginepnya Di Lovina Hotel and Resort Jadi lokasinya Persis banget Di pinggir pantai Terus Kamarnya Liat dong Lucu ya Jadi dia masih Agak-agak semi-semi Tradisional gitu Lantainya juga pake tegel Tuh Tuh terus Hotelnya tuh Unik banget Tadi masuknya Liat sendiri kan Kita tuh harus Ngelewatin Sawah gitu Dan ini Rafa Udah pengen banget Berenang Jadi kita langsung aja Jalan ke kolam berenangnya Dari kamar Tinggal jalan lurus aja Terus nanti kita Sampai di restorannya Ini dia restorannya Jadi kita bisa makan siang Dan makan malam Di sini juga Pemandangannya Langsung menghadap Ke laut Dan juga kolam berenang Di sini banyak banget Tempat-tempat spot foto Yang bagus-bagus Dan instagramable banget Ada ayunan yang tulisannya Lovina juga Itu keren banget Kalo di foto Dan liat nih Ini pemandangannya Indah banget ya Ini dia ayunannya Dan Ini udah Mau Sunset Jadi kita pengen Menikmati Sunset Di sini aja Sambil duduk-duduk Dan jalan-jalan Halo Bli Namanya siapa Bli Kedai Udah berapa lama Bli Di sini Bli Udah 10 tahun 10 tahun ya Tapi sekarang udah mulai rame kan Bli ya Udah Mulai normal Iya Iya Keren-keren Bli Iya Semoga terus Sukses terus si Bli nya Sehat-sehat terus ya Bli Makasih Nah jadi buat kalian Yang udah sering banget ke Bali Tapi belum pernah ke daerah Lovina Kayaknya kalian harus deh Sekali cobain Nginap di daerah Lovina Jadi dia gak kalah loh Sama Bali di daerah selatan Pantainya bagus Dan banyak spot Yang bisa dikunjungi Termasuk atraksi Melihat lumba-lumba di pagi hari Kolam berenangnya juga Bagus Menghadapnya langsung Ke laut Dan dia menyediakan Ini paddle Jadi kita bisa paddling Di lautan Karena ini tenang Lautnya Dan hotelnya nyediain Kita bisa paddling disini Dan ini Rafa udah kepengen banget Ikutan ngeliat Babanya paddling sendirian Akhirnya Jajakin Dan berdua deh tuh Paddling Ini seru sih Dan gak berbahaya Karena ini sebenernya Di bawahnya Rumput laut Jadi sebenernya gak dalem juga Sekarang kita bakal bedah Berapa sih sebenernya biaya yang dibutuhkan Untuk road trip ke Bali Versus naik pesawat Oke Check it out Jadi pertama kita cek total biaya tol Jakarta Bali melalui tol Transjawa Jadi totalnya adalah 860.500 Ini satu kali berangkat Total biaya BBM Jakarta Bali Tujuannya adalah Lovina Total jaraknya adalah 11159.000 km Nah untuk sampai ke tujuan Kita membutuhkan 101 liter BBM Karena kita pakai Captiva Diesel Fuel consumptionnya 11,4 km per liter Jadi kalau pakai Pertadex Total biaya yang dibutuhkan adalah 1 juta 383.700 Dan kalau kalian pakai BBMnya Pertalight Total biaya yang dibutuhkan adalah 772.650 Itu kalau kalian pakai mobil yang mesinnya bensin Selanjutnya perbandingan biaya mobil versus pesawat Pulang pergi 3 peks atau 3 orang 8 hari 7 malam Kalau pakai mobil ini tergantung BBM yang kalian gunakan Kalau kalian pakai Pertadex Itu totalnya 6.463.300 Nah kalau kalian pakai Pertalight bensin Totalnya 5.77.850 Nah ini pakai pesawat Pesawatnya kita udah pilih yang paling murah ya Ini 1,2 juta per orang Dan ada biaya sewa mobil selama di Bali Dan BBM selama di Bali Jadi totalnya 11.450.000 Gimana? Bedanya lumayan jauh ya Tapi ini semua balik lagi tergantung kebutuhannya masing-masing ya Kalau kalian banyakan dan sehat semuanya Mendingan sih road trip Tapi kalau orangnya cuma sedikit Dan di Balinya itu sebentar Kayak cuma 1 atau 2 hari Lebih baik ya naik pesawat aja Jadi balik lagi semuanya disesuaikan sama kebutuhan masing-masing Oke? Oke sekian video road trip kali ini Kalau kalian mau tahu kita di Bali kemana aja Dan ngapain aja Jangan lupa untuk like, subscribe Dan komen video ini Nantikan lagi video kita selanjutnya Bye 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 bye